Intro Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menggelar rapat koordinasi khusus atau rakorsus untuk membahas perkembangan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI tahun 2020-2024 termasuk soal rencana pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 Wow, sudah sampai mana prosesnya? Intro Prabowo bahas pembelian Sukhoi Su-35 di kantor Mahfud MD Intro Nah guys, teman pak bro yang mana selain Prabowo yang mana dirapat itu turut hadir juga Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa Kepala Staff TNI Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI Yuyu Sutisna serta Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madia TNI Mwintoro Yulianto juga hadir di kantor Mahfud tersebut Nah guys, yang mana Prabowo tak banyak bicara kepada awak media usai rapat yang digelar selama satu jam tersebut dia bergegas memasuki mobil untuk kembali ke kantornya dia pun hanya melambaikan tangan saja seraya menutup kaca mobil guys Nah, yang mana sikap tersebut juga dilakukan oleh peserta rapat yang lain mereka menyerahkan penjelasan soal hasil rapat kepada Mahfud selaku tuan rumahnya Langsung ke Pak Menko ya Ujar Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Kamis 20 Februari 2020 yang lalu guys Nah guys, kontrak pengadaan pesawat tempur generasi keempat buatan Rusia itu disebut telah dilakukan oleh pihak Kemenhan dan Rusia yang mana Prabowo juga telah menyambangi Rusia beberapa waktu yang lalu untuk membahas rencana pembelian Sukhoi SU-35 tersebut Nah, pihak Rusia sendiri sempat mengatakan masalah finansial menjadi salah satu hal teknis yang menghambat proses pembelian sebelah Sukhoi SU-35 oleh Indonesia Ya, tentunya itu menjadi salah satu masalah teknis yang ada tapi semuanya bisa diselesaikan Ucap Duta Besar Rusia untuk Indonesia Yudmilya Georgiva Poro Biva dalam Jumpa Fest di kantornya Jakarta pada Rabu 12 Februari 2020 guys Nah, meskipun begitu Yamana Foro Biva optimistis kontrak pembelian pesawat militer Sukhoi SU-35 senilai Rp16 triliun rupiah itu akan tetap berlanjut Wow, kita tunggu saja informasi selanjutnya dan proses selanjutnya Mudah-mudahan semua hal yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar Lancar, lancar guys Wow Jangan lupa like, share dan subscribe ya